Halo semuanya, kita berjumpa kembali. Semoga kalian sihat selalu. Kali ini kita akan lanjut pembahas soal. Di sini ada 2 bolok disini seperti pada gambar berikut dengan masa tali dan katerol di-AP-kan masanya ya. Di masa katerol dan tali di-AP-kan, apabila M1 sama dengan 3 kg dan M2 5 kg, maka besar kecepatan kedua bolok pada saat 2 second setelah bergerak dari keadaan diam adalah Jadi kita akan mencari kecepatan kedua bolok saat 2 second. Kita cari percepatannya dulu ya. Jadi di sini ada W2, di sini ada W1. M2 nya itu sama dengan berapa ini? M2 kali G, jadi M2 nya tadi 5 kali 10. Gravitasi nya pakai 10 ya, jadi 50 N. Sedangkan W1 nya itu M1 kali G, jadi sama dengan 3 kali 10 sama dengan 30 N. Oke, jadi benda bergerak ke arah M2, karena M2 lebih besar masanya daripada M1. Oke, kemudian untuk cari A itu sama dengan W2 dikurangi W1 dibagi M1 plus M2. 3 plus 5, 80 dibagi 8 sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, kita dapat A nya. Yang ditanya adalah kecepatan kedua bolok pada saat 2 second. M2, maka kita gambar dulu saja. Ini M2, dia akan ke bawah. Kecepatan V0 nya 0 meter per second, karena diam. Dipercepat dengan percepatan 10 meter per second kuadrat. Maka, setelah 2 second, kecepatannya jadi berapa meter per second. Oke, kita bisa cari pakai persamaan V sama dengan V0 plus AT ya. V0 nya 0, A nya 10, T nya 2. Jadi, 20 meter per second. Jadi, jawabannya adalah yang E. Untuk yang M1 juga sama. M1, dia ke atas ya, sama. Dipercepatannya DG10 meter per second ya. Kemudian, waktunya juga T, 2 second. Jadi, karena talinya tidak putus, pasti nanti ini V0 nya juga 0 meter per second. Jadi, untuk cari V juga sama. V0 plus A plus T. 0 plus 10 kali 2, sama dengan 20 meter per second. Jadi, kalian bisa cari lewat M1 atau M2. Sama saja jawabannya 20 meter per second. Dan lanjut, kita ke soal berikutnya. Ada seorang wanita dengan masa 60 kg. Berada dalam lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Jika gravitasi 10 meter per second, desakan kaki wanita pada lift adalah Kita gambar. Ini lift. Ini wanita. Bergeraknya ke bawah. Hanya 3 meter per second kuadrat. Kemudian, ini W dari wanita itu. Yaitu M kali G. Jadi, M nya 60. Dikali 10. Jadi, 600 Newton. Nah, maka gaya yang kita cari adalah N nya ini. N nya ini berapa? Nah, caranya itu dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Jadi, gaya yang ini positif ya. Karena searah dengan gerak. Sedangkan yang di sini negatif. Maka, kita bisa cari W dikurangi N sama dengan M kali A. Nah, kita mau cari N nya. W nya yang tadi 600 dikurangi N sama dengan 60 dikalikan 3. Jadi, 600 min N sama dengan 180. Maka, 600 dikurangi 180 sama dengan N. Jadi, ini 0, 2, 5, 4. 420 Newton N nya. Jadi, jawabannya adalah yang B. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe bila video ini membantu. Sampai jumpa.